Nah ketika saya naik mobil itu, saya sendiri, saya lihat bensinnya udah di E, maka saya bilang, nih dalam hati padahal, saya bilang, ah nanti juga ada amplop, nanti digantiin, kan saya sekarang gak pegang uang, nah nanti dari sana ada bensin, nah lihat, begitu saya sampai, tau usia saya, berapi-api brother, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, eh, eh, wah udah. Gua jama tuh, begitu saya pulang, naik ke mobil, biasa kan salaman, Ustadz, Masya Allah, Jazakallah Ustadz, Fi Amanila, iya emang gak, sekurang te, iya mana numere amplop, nah, coba, lihat, deg-degan gak, saya masuk mobil, tutup mobil, muka kaca, ces, Pak Haji, emang gak Pak Haji nya, mohon Ustadz, emang gak, Fi Amanila, aduh, cekanate, ah, disana di depan ada puteran kan, ah, cukurang te puter kenelah, diharap, puter kenelah, diharap, ini kisah nyata, cut, diputerin dulu, balik lagi kan, buka aja saya teh, cermin yang kiri, kaca yang kiri kan, Pak Haji, Mangga, Pak Haji, mohon Ustadz, sing khadir di jalan Ustadz, Mangga, Pak Haji nya, mohon, insya Allah, ah, Pak Haji nya, mohon, atasnya, saya nuka kantunnya, Pak Haji nya, saya, ah, Alhamdulillah, enak gak berharap sama Allah, coba, saya, saya, saya emang gak pernah minta buah-buahan, nah, saya cuman, yakin Allah akan memberikan apa yang saya butuhkan, nuh, saya dadah-dadah, udah aja dadah-dadah, ternyata sampai di jalan gak ada yang manggil, dadah sih, masih orang TNN, sampai rumah, udah sampai rumah, Alhamdulillah, kalau darulah sampai rumah, sampai rumah, saya cerita sama istri saya, Mam, begini, 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 eh seserian nih Pak Majikan, ahli kamu dakwah buat siapa, buat Allah, bukan berarti, lihat, hati itu, bahasa Arabnya, salah satunya adalah, kolbu, sifat kolbu itu berbulak balik, Pak-Pap niatnya, pertamanya dakwah, di uji, ngeliat, bensin yang hampir habis, tiba-tiba niat Pak-Pap bukan dakwah, pengen ngisi bensin, hina, Pak-Pap, Astagfirullahaladzim, Tawbat, Pak, nyak, ngges, nyak, ngges, kurang, Astagfirullahaladzim, tiba-tiba ada telepon, terus telepon, Assalamualaikum, Ustadz, Waalaikumsalam, Abdi, Pak Haji, Nubiyah, Dicimahi, oh iya, Pak Haji, kumaha, iya, ya, nuka kantun, ah, nges, telatlah Pak-Jilah, atas tekudulah, Pak Haji, atas, atas, Pak Haji, haturnuhun, ah, nanti ima amanah, Ustadz, tekedah, Pak Haji, atas, Alhamdulillah, abdi, kenging, iya, muha sabahan, kanggo abdi, Tawbat, nanti, Pak Haji, Ustadz, ima, kedah, ima, ditampi, ima amanah, tijamah, ah, transfer, woy, Pak Haji, lah, coba keikhlasan itu, aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinul haqq liut sirahu ala dinikulih wa qafa bilahi syahidah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wala alihi wa sahbihi wa mantab yawmissani ila yawmiddin qallallahu ta'la fi kitabil karim a'udzubillahiminasyaitonirrojim ya ayyuhalladzina amanutakulloh hahakotukotihi walatamutunna illa waantumuslimun hei orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas, loyalitas berserah diri, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan di Masjid Trans Studio Bandung mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat semuanya senantiasa diringankan langkahnya untuk menemput hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini kita berkumpul bersama teman-teman yang kita cintai dengan saudara-saudara yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala saya sangat yakin 100% sepertinya tidak ada yang jamaah hadir disini dalam keadaan berpacaran ya insya Allah terlihat dari wajah-wajahnya ya menderita penuh dengan kesendirian ya gak masalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kepada kita kenikmatan hidayah dilepangkan hatinya diluaskan hatinya dibukakan hatinya dilembutkan hatinya untuk senantiasa menjemput ilmu kata Rasulullah Muhammad SAW barang siapa yang memperjalankan dirinya untuk sampai ke majlis ilmu maka Allah akan mempermudah jalan ke surga baginya lalu kemudian para malaikat akan datang di atasnya dengan membentangkan sayapnya menaungi mereka semua di langit untuk kemudian para malaikat ini senantiasa akan mengikuti dari rumah sampai pergi ke sini sampai kita balik lagi ke rumah dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memohonkan ampunan bagi para pencari ilmu bahkan Allah jadikan setiap ikan yang ada di lautan semua mendoakan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu mencari ilmu itu menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim karena ilmu menjadi syarat mutlak wajib bagi seorang muslim untuk mendekati kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Muhammad SAW pribadi seorang muslim bukan hanya sekedar status dalam whatsapp bukan hanya status dalam instagram atau status dalam IKTP agama islam tidak cukup karena sebagai seorang islam atau sebagai seorang muslim syarat yang berlaku adalah setiap muslim wajib untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya maka ketika seseorang sudah mulai menjalankan perintah Allah menjauhi larangan-larangannya maka dia disebut sebagai seorang muslim orang yang berserah diri pasrah kepada Allah gimana Allah aja seberbicaranya dia mulai berhenti berbicara apa yang dia suka dan mulai berhenti berbicara apa yang dia tidak suka tapi dia mulai berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka kalau kata Allah tidak baik ditinggalkan kalau kata Allah baik dia kerjakan meskipun itu sulit baginya seberat apapun jalan meniti hijrah tapi kalau kata Allah kamu harus berhijrah menjadi lebih baik maka ada keridoan Allah di dalamnya maka laksanakanlah itu seberat apapun jalan itu untuk kemudian kita tempuh tapi jalan kesemaksiatan betapapun indahnya jalan kemaksiatan lalu kemudian kita berusaha untuk menghindarinya insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah tapi jalan kemaksiatan yang begitu indah lalu kemudian kita jemput bahkan kita semangat untuk menjemput jalan kemaksiatan itu maka kemurkaan Allah ada di dalamnya maka ada seorang jamaah yang bertanya kepada saya berbicara kepada saya Kang Boni di Arab wanita yang bercadar itu ternyata ada juga yang sebagai pelacur saya bilang di Korea itu waktu saya ke Korea kemarin maaf ya oh sorry ya jadi waktu aku ke Korea saya waktu ke Korea disana saya tidak menemukan pelacur lalu kemudian orang ini bilang masa tidak ada pelacur di Korea Kang Boni salah kali saya bilang seseorang itu bagaimana hatinya kata Rasulullah Muhammad SAW dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau itu baik semuanya baik kalau itu buruk semuanya buruk itulah yang namanya hati maka yang a'aliyat itu dicari buruknya kalau biasa hati buruk maka mata pun akan mencari buruk setan pun akan menghantarkan kepada jalan-jalan yang buruk tapi kalau hati kita baik menurut sekipun ada di tempat maksiat kita carinya orang-orang yang baik-baik tidak ada waktu saya ke Korea cari pelacur tidak tertarik juga kalau ada ya mungkin dilihat sedikit pengetahuan saja ya mungkin itu saja tausiyah yang bisa saya sampaikan kita lanjut sama pertanyaan ikhwan dan ahwat yang dimuliakan oleh Allah SWT kenapa diam atas dasar cinta kita mengerjakan sesuatu atas dasar cinta kita berkorban untuk sesuatu atas dasar cinta kita melakukan sesuatu atas dasar cinta kita berkorban untuk sesuatu hidup manusia itu mustahil tanpa cinta benar penempatan cintanya maka benar hidupnya salah penempatan cintanya maka akan salah kehidupannya katakanlah Muhammad jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku ikutilah Rasul Allah SWT maka kata Allah SWT maka Allah akan mencintaimu wa yakfir lakum zunubakum bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu kebahagiaan yang paling besar dalam berkehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti adalah mendapatkan cintanya Allah SWT gak penting cinta dari Teh Desi gak penting cinta dari Teh Dewi gak penting cinta dari Kang Deni atau Kang Aldo meskipun Kang Aldo sudah nikah dengan Teh Desi jangan berusaha untuk kemudian kita memaki-maki itu karena Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita ya tidak usah membahas Aldo dan Dewi karena tidak penting Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita percaya gak Allah kasih yang terbaik buat kita kenapa Iwan pada diem percaya gak Allah kasih yang terbaik buat kita kalau dikasih hujan masalah gak dikasih panas masalah dikasih macet masalah dikasih panas masalah dikasih dingin masalah punya istri masalah gak punya istri masalah nah jadi masalah punya suami masalah punya anak masalah sekolah masalah kerja masalah aneh ada orang yang pengen sekolah begitu masuk sekolah pengen gak sekolah gimana coba katanya pengen sekolah udah sampai sekolah pengen mabal kan aneh katanya pengen pintar tapi begitu ditanya mau sekolah atau tidak dia bilang saya seneng tidak sekolah bagaimana mungkin bisa didapatkan tingginya prestasi keilmuan kalau tidak belajar ada mahasiswa pengen IPK cum laude cum laude cum laude ada mahasiswa yang pengen IPK nya cum laude tapi gak pernah kuliah mungkin atau tidak gak bisa makanya pernah saya sampaikan kalau ada mahasiswa yang kuliah lalu tiba-tiba dosennya gak ada lalu dia marah-marah ke bagian akademik karena dia meminta pihak kampus menyediakan dosen pengganti karena pada hari itu ketika dia datang pagi-pagi dosennya tidak ada sedangkan dia sudah membayar mahal lalu dia demo ke bagian akademik saya gak mau tahu harus ada dosen hari ini karena saya ditugaskan untuk belajar menjadi mahasiswa yang terbaik di Indonesia kira-kira mahasiswa ini dimusuhi sama mahasiswa yang lain tidak? dimusuhi makanya dia akan disebut mahasiswa radikal mahasiswa yang berjuang di jalan kebenaran aneh lucu negara kita ya ya maksudnya lucu hal-hal yang seperti itu sekolah banyak yang terdidik sedikit sekolah banyak ahlak semakin buruk kenapa bisa terjadi tawuran karena sekolah dengan syahwat bukan sekolah karena ibadah maka ketika sendiri itu ibadah atau masalah kenapa jadi menghuleng gini sendiri ibadah atau masalah Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah maka apapun yang ada dalam kehidupan ini semua bernilai ibadah maka sendiri ibadah atau masalah? kan gitu menikah ibadah atau masalah? punya suami ibadah atau masalah? punya istri ibadah atau masalah? punya istri lagi ibadah atau masalah? terjadi perbedaan pendapat ini yang itu tarik masalah yang ini ibadah padahal jarum lokeh kan aneh ketika menikah kembali kemudian mendatangkan masalah berarti tidak menjadi ibadah ibadah yang baik itu terjadi kesepakatan dan tidak ada pihak yang terlukai tapi dalam hubungan rumah tangga yang dijalin hubungan karena Allah SWT ketika menemukan permasalahan dalam rumah tangga orang yang muslim itu masalah itu menjadi potensi ibadah tapi bagi seorang manusia yang menikah bukan karena Allah SWT masalah itu akan menjadi potensi untuk perpecahan perpisahan padahal perpisahan itu sebuah kepastian ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban awas ya kalau jadi quotes ini dunia brother ternyata simple kehidupan ini tinggal memperbaiki apa yang kita cintai kalau yang dicintainya Allah maka dia akan selalu yakin apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik maka ketika cara pandangnya seorang muslim putus itu azab atau hidayah azab atau hidayah kenapa kita suka memandang itu sebagai sebuah azab azab itu padahal putus itu menjadi jalan daya coba dipikir-pikir lagi sama kita nikmat brother hidup ini sebenarnya cuman kita banyak mengeluh aja karena kita terlalu sibuk mencari yang tidak ada dan tidak mensyukuri apa yang ada mau sampai kapanpun Kang Boni ah saya pengen makan buah kan tidak ada buahnya kalau ada maka menjadi nilai ibadah ketika tidak ada dipermasalahkan maka ini menjadi potensi masalah dosa jadi manitia tetebalik buah-buah acan tuh jadi potensi dosa tapi karena Kang Boni pengen jadi potensi ibadah maka Kang Boni cukup bersyukur dengan apa yang ada dan bersabar untuk sesuatu yang belum ada belum ada bukan tidak ada belum karena bisa dihadirkan oleh siapa Allah jangan teman panitia kalau panitia nanti kita jadi bergantung kepada makhluk gak mau Kang Bonima demi Allah Kang Bonima hanya pengen bergantung kepada Allah mudah bagi Allah memberikan hidayah kepada panitia untuk membawakan buah-buahan mudah eh benar serius ini benar gak mudah nikmat jadinya kalau udah ada cinta sama Allah cara pandang kita tenang enak nah Kang Boni lagi sama-sama latihan pengen latihan berusaha benar-benar ngerasain cintanya Allah yang kadang saya gak ngerti bentuk cinta Allah kok gini yang kata Rasulullah Muhammad s.a.w. barang siapa yang menginginkan kebaikan pasti Allah akan uji nah ujian dari Allah s.w.t ini kan kadang sesuatu yang tidak mengenakan bagi diri kita dan cara penguatan iman cara penguatan iman dan memperbaiki amal itu salah satunya menghadapi ujian bukankah dulu waktu kita belum hijrah ketika kita naik motor kalau banyak jalan macet itu kita banyak ngedouble banyak ngelakson tapi karena sudah ikut sering kajian sudah hijrah sudah berusaha kemudian memperbaiki diri ketika dikasih macet itu menganggapnya jadi potensi ibadah jadi banyak zikir astagfirullah 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 tin 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 astagfirullah ya Allah dipepet astagfirullah berubah intonasi tapi minimal kan ada perbaikan mau nahan mau ngelakson juga kan jadi gitu ya pencet jangan pencet jangan ah gak penting dipencet juga gak akan merubah segala gak akan merubah sesuatu maka dia akhirnya gak milih untuk ngelakson khawatir zolim sama orang takut orang jadi kaget ah udah aja gak usah dikelakson namun kelakson ini kadang diperlukan untuk memperingati seseorang kan bisa ya yang nyebrang diingetin tin boleh tapi kalau udah kelaksonnya tin 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 itu udah emosi kalau ngejaga hati itu salah satunya para pengendara motor bijaklah dalam penggunaan kelakson nahan tidak ngelakson itu berat itu cara ngelambutin pelatihan pengen dicintai karena karena saya pernah kecewa berharap kepada makhluk maka saya sekarang berharap kepada Allah kan gitu ya kalau berharap kepada Allah nikmat kalau berharap kepada makhluk belum tentu nikmat teman-teman kesini ongkos sendiri ongkos sendiri ada yang ngongkosin ada ketika datang kesini bayar parkir bayar yang naik gojek bayar atau gratis bayar ada yang gratis ketika makan dikasih makan atau beli sendiri hah gak apa-apa jawab bukan Jumatan ya sing lepas aja kalau makan makan sendiri beli sendiri minum beli sendiri nah coba beda sama saya saya bisa jadi makan dikasih minum dikasih ongkos digantiin kayaknya belum tentu maka jangan pernah berharap kepada makhluk rugi mending berharap pahala dari Allah eh saya pernah kisahin belum yang saya ini saya tausiah di daerah Cimahi mobil itu udah saya minjem mobil yang temen mobil itu udah di E saya mau tausiah ke salah satu komplek di daerah Cimahi saya gak akan sebut kotanya eh udah sebut kotanya Cimahi di daerah Cimahi nah ketika saya naik mobil itu saya sendiri saya lihat bensinnya udah di E maka saya bilang nih dalam hati padahal saya bilang ah nanti juga ada amplop nanti digantiin kan saya sekarang gak pegang uang nah nanti dari sana ada bensin nah lihat begitu saya sampai tau usia saya berapi-api berada ibu-ibu wah udah 2 jam begitu saya pulang naik ke mobil biasa kan salaman Ustadz Masya Allah Jazakallah Ustadz Fiamanillah ya mangga Cikurang te mana numere amplop coba lihat deg-degan gak saya masuk mobil tutup mobil muka kaca ces Pak Haji mangga Pak Haji muhun Ustadz mangga Fiamanillah aduh cekanate disana di depan ada puteran kan ah Cikurang puter kenelah diharap ini kisah nyata diputerin dulu balik lagi kan buka aja saya cermin yang kiri kaca yang kiri Pak Haji mangga Pak Haji muhun Ustadz singkah di jalan Ustadz mangga Pak Haji muhun insyaallah Pak Haji muhun atau sengat ayah nuka kantun ya Pak Haji Alhamdulillah ya enak gak berharap sama Allah coba saya saya emang gak pernah minta buah-buahan nah saya cuma yakin Allah akan memberikan apa yang saya butuhkan neng saya dadah dadah udah aja dadah ternyata sampai di jalan gak ada yang manggil dadah sih mas orang Sampai rumah Udah sampai rumah Alhamdulillah kodarullah sampai rumah Sampai rumah saya cerita sama istri saya Mam, begini, begini, begini Eh seserian nih Pak Majikan Ahli kamu dakwah buat siapa? Buat Allah Bukan berarti Lihat, hati itu bahasa Arabnya Salah satunya adalah Sifat kolbu itu Berbulak balik Papa peniatnya pertamanya dakwah Diuji, ngeliat bensin Yang hampir habis, tiba-tiba niat Papa Bukan dakwah, pengen ngisi bensin Hina Papa Astagfirullahaladzim, tobat Papa Nya ngges, ya ngges Astagfirullahaladzim Tiba-tiba ada telepon Terus telepon Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam Abdi, Pak Haji Nubiah dicimahi, oh iya mun Pak Haji Kumaha, iya ya nuka kantun, ah ngges telat lah Pak Haji lah Atas tekudu lah Pak Haji Atas, atas Pak Haji haturnuhun Ah nanti ima amanah Ustadz Terkedah Pak Haji atas Alhamdulillah abdi kenging Iya muhasabahan Kanggu abdi tobat Nanti Pak Haji Ustadz ima kedah ima ditampi ima amanah tijama Ah transfer we Pak Haji lah Coba keikhlasan itu Aduh Tipis Berat Makanya saya Kita pengen banget Ngebersihin hati kita Supaya cintanya sama Allah Ada orang yang dateng ke TSB Niatnya pengen ketemu Habib Anis Habib Muhammad bin Anis Habib Muhammad bin Anis Yang ganteng pengen ketemu Ternyata belum dateng Yang dateng Habib Boni Bukan Handi Boni Yang dateng Handi Boni Ah tuh nih ngalisi etam Anggis bosen Urang masalah Akhirnya Handi Boni Tidak di liuk Maka niat ibu dateng Teteh dateng Karena Habib bin Anis Maka ketika Habib bin Anis Tidak dateng Ibu akan kecewa Dan tidak dapat pahala Tapi kalau Eh serius Sokwe Pekwe Yang rada berat Kalau yang isinya Habib itu Yang rada berat Ujian hati itu Ahwat Ahwat mah soba Ada Habib Anis Ganteng Habib Muhammad Habib Ali Habib Ali Al-Kab Ganteng Coba ini ujiannya Buat ibu luar biasa Untuk menetapkan hati Bahwa saya yang mengejar ilmunya Bukan Habibnya Nahan gak ngangkat handphone Berat Sok cobaan Nanti udah ada Habib Anis Awas ya Kalau ada yang ngangkat handphone Moto Pasti ada Yang ngangkat foto itu Coba cek lagi niatnya Rek naon ya orang Dengali ikhwan mah Aduh saroleh niatnya bersih Gak ada yang diarepin ikhwan mah Maka Kita ditemanya apa ya Squad of ukwah Sebelum berbicara ukwah Berbicara tentang bagaimana Kita menyelaraskan hati kita Supaya sinkron sama cintanya Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tadi di dalam Quran Jika kamu mencintai Allah Maka ikuti Rasulullah Di surat yang lain Allah sebutkan Contoh yang paling terbaik Yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Ada manusia yang lebih berat Ujiannya daripada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Apakah kita merasa Ujiannya lebih berat Ketimbang Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Mohon maaf Baru ditinggal kawin Baru diputusin pacar Udah sewa catering Sewa gedung Ternyata nikah gak jadi Mempelai prianya gak jadi dateng Baru diuji kayak begitu Biasa aja Selalu santai Tetap santai Selalu slow Tetap slow Santai Jodoh gak akan kemana Paling ke tetangga Kenapa sih Coba ngeliat yang pacaran Mau sampai kapan yang pacaran Coba yang pacaran Dunia serasa milik berdua Yang lain ngontrak Begitu maksudnya Ketika ngeliat yang pacaran Jangan jadi kabita Kita jadi bersyukur sama Allah Alhamdulillah Saya dulu pernah begitu Dan sekarang saya disini Alhamdulillah ya Allah Semoga dia mendapatkan hidayah Mantap Iman ninggalin Numbu-boguang Gusti Nungagung Ninggalit Tinggalit Tinggalit Binarakalan Hunggul Astagfir Doain InsyaAllah Ikhwan dan ahwat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Menyampaikan di surat Al-Ma'idah Pada hari ini Peran surat Al-Ma'idah Ayat berapa tuh Tiga Pada hari ini Telah aku Sempurnakan bagimu Aturan hidup untukmu Dan Telah aku Berikan Sempurnakan Memberikan kesempurnaan Nikmat bagimu Dan telah aku Ridhoi Islam sebagai agamamu Jangan Mencari yang lain Selain Islam Maka Nikmat yang paling besar Adalah nikmat Iman dan nikmat Islam Ada Muhasabahan Sederhana Alhamdulillah Ya Allah Saya tidak Diwafatkan Ketika saya Sedang maksiat Alhamdulillah Ya Allah Saya tidak Diwafatkan Ketika saya Sedang pacaran Ketika saya Sedang jauh Darimu Ya Allah Tapi engkau Berikan kesempatan Kepadaku Untuk hidup Dan merenguk Nikmatnya Iman dan Islam Ini nikmat Yang luar biasa Brother Ada yang ngasih Satu miliar Tapi Coplot akidah Harus Ditinggalkan Islam Mau gak Teh Ada yang mau ngasih Satu miliar Tapi Teteh Copot hijabnya Mau gak Bener nih Ada yang ngasih Satu miliar Tapi tinggalkan Sholat Mau gak Kenapa gak sepakat Semuanya Mau atau tidak Ada yang ngasih Satu miliar Sama kita Tapi suruh Tinggalkan Islam Mau atau tidak Nah jawab Kompak Tidak Kalau diuji Nah ini Yang berat Tiba-tiba Tiba-tiba kita sakit Atau anggota keluarga kita sakit Membutuhkan biaya yang sangat besar Dan kita kemudian tidak punya biaya untuk itu Lalu kemudian ada orang yang datang Membantu untuk membiayain itu Dikasih uang satu miliar Tapi tinggalkan Islam Mau atau tidak Ini gak selamat nih masalahnya nanti nih Mau atau tidak Bayangkan Bagaimana kokohnya akidah Tauhid Seorang Bilal bin Rabah Bagaimana kokohnya tauhid Seorang Sohabiah pada zaman sahabat Bagaimana kokohnya tauhid Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Meskipun harus kehilangan Jiwa dan raganya Kita baru diuji apa Diuji hujan Males kajian Oh hujan Udah gitu pake dalil lagi Inamal akmalubin niatnya Danges ayah Apa halan lagi Gitu-gitu Baru diuji hujan Baru dikasih hujan Maka kalau orang kehujanan tuh Insya Allah tuh Setiap tetesan air hujan yang mengenai tubuhnya Insya Allah melunturkan dosa-dosanya Semangat harusnya Ketika menjemput ilmu Ini bagian dari jihad Bismillah ya Allah A'udzubillah minah syaitan najim Keluar dari rumah Bismillah hitawakal tu'allah La hawla wa la quwata illa bila Kalau motornya Royal Enfield Ari motor Supra atau Bebek Makan Misal aja Ngegas Ngegas Kehujanan Doa Allahumma sayiban nafiyat Mudah-mudahan Hujan ini mendatangkan keberkahan Uh makin gede Masya Allah Lain masya Allah Kasih si hila Maka jas hujan Muntang-muntang Maka jas hujan Udah maka jas hujan Baru berang Bismillah ya Allah Gas lagi Coba bayangin Tetesan air hujan Campur Kenal pot Damri Di setopan panggil Jeng mantan Jeng kapogoh anyarna Nangkup Eh seneng Mantan gue Mantan si gue Terus kita kaget Eh kamu Mau kemana kamu Sendiri Mau kajian Oh my god Kamu hijrahan Di hijrahan Astagfirullahaladzim Ya latihan Mau belajar Isi koma Ya ampun Ya ya Mudah-mudahan Dapet jodoh yang baik ya Lebih baik dari gue Nyang-nyang Ngespoguh Atau imane Itu kan Insya Allah Saya akan mendapatkan jodoh yang terbaik Hei Mantan Lihat sekarang keadaan kita Kau bersama dengannya Tapi dalam keadaan maksiat Aku bersendirian Di motor ini Dengan senantiasa Kesadaran bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Sombong Cuk siatnya Baik Soalim mane Daripada mane Sokotor Kan enak Itu perjuangan luar biasa Sampai sini Saya datang ke sini Wih Masya Allah Ajib perjuangan orang Yang senantiasa Berjuang di jalan Allah Pertahankan brother Jangan dilepaskan Apa yang lagi ngetrend itu KHTC HHTC HITCCI Apa Kita bercerita apa sih Yang itu Cerita tentang Sok jadi pohodei Itu A Tahu gak itu Aduh kurang gaul ya Apa ya Coba yang gaul Mana Saya juga lupa lagi Cerita tentang hari ini Tegening Hah NKC THI Nanti kita cerita Tentang hari ini Ya Eta Ibu-ibu mah gak akan Apal Nanti kita cerita Tentang hari ini Nanti kita cerita Tentang hari ini Brother Nanti kita cerita Tentang hari ini Hari ini nih Dimana Ustaz Insya Allah Di surganya Allah Ngumpul bareng Ingat teman Bahasa di TSB Wah Ingat teman bahasa di TSB Wah Resep Masya Allah Brother Anamang keseniat Mun Abu Sorgat Yang jengpidadari Di harle Di harup hiji Di tukang hiji Beran Gagak Salah Mudah-mudahan Kita bareng-bareng Dan yakin Bahwa kita itu Akan sampai Meninggal Dan kemudian Dihisap Yakin aja Jadi kurang-kurangin lah Nyimpan dendam hati Dengki Sombong Nama diri Udah Jadilah manusia biasa Di hadapan manusia yang lainnya Udah biasa aja Gak usah Sebagai-sebagai Kang Boni ini siapa Teman hijrah saya Gitu aja Gak usah Kang Boni itu siapa Wah Tama guru aing Gak usah Kang Boni siapa Teman hijrah saya Yang membersamai saya Dikala saya senang Maupun sedih Tawa maupun bahagia Air mata Maupun luka Kemanapun kami Selalu bersama Meskipun kita jauh Jauh di mata Dekat di doa Kamu ke mana Lai Gitu Jadi ahwat Kalau ada ahwat Yang masih berpacaran hari ini Silahkan Foto Kang Boni Foto Kang Boni Kirim sama pacarnya Afwan Aku udah mendapatkan Yang lebih baik Daripada kamu Itu So gak apa-apa Sehingga jadi hidayah Buat putus Alhamdulillah Kemarin ada yang serang saya Di Instagram Di DM Assalamualaikum Ini dengan Handi Boni Iya betul Akun asli Iya akun asli Ada apa yang bisa saya bantu Teteh mau iklan peninggi badan Enggak Kang mohon maaf ya Sebelumnya Tolong jangan ikut campur hubungan saya ya Hubungan numana Di Teteh Cakku A'a tau gak Waktu A'a tau usia di Tangerang Pacar saya hadir Dan pada malam itu Pacar saya memutuskan saya Ya Alhamdulillah A'a ngerti gak perasaan aku Enggak Aku sakit A'a Ya udah Tee Mau dibawa kemana lagi A'a tau Teteh Dia juga belum tentu Jodoh Teteh Tapi tolong dong Aku tuh udah 7 tahun pacaran Dapet apa Tee Orang 7 tahun Menang motor Si ajak ngobrol Sampai akhirnya Pengen ketemuan Kaudarullah dia ke Bandung Suatu sekat Saya beres tau usia Di suatu tempat Akhirnya diskusi Ngobrol Oh itu mah Lihat wajah Langsung nangis Ya maksudnya Dia lihat wajah saya Mungkin mengenaskan wajah saya Aku gak kuat kan Katanya Gak kuat kenapa Tee Gendingan Teteh kuat Dari Jakarta sampai ke Bandung Ya aku pengen cerita Ya sok ceritain Apa yang bisa saya bantu Aku harus gimana Gak harus gimana Teteh itu cukup Ngerimain aja Bahwa itu potensi Hidayah dari Allah Udah dia Udah bahagia Bersama Allah Teteh masa gak mau Bahagia bersama Allah Boleh gak usah Aku nyimpen dendam Gak usah Tee Apalagi Teteh Sampai ngedo'a Ya Allah Dekatkanlah aku Kalau tidak dekatkan dia Denganmu Ya Allah Sedekat-dekatnya Dekat-dekat sampai mati Ya Allah Saking dekat Teteh Allah kasih hidayah Sama Teteh Dengan cara begini Insya Allah Ini jadi jalan kebaikan Buatnya Insya Allah Ustaz Kalau dibalikin lagi Di mana sih salah Ada orang yang kecewa Dengan pasangannya Ada orang yang kecewa Dengan pekerjaannya Ada orang yang kecewa Dengan harta Ada orang yang kecewa Dengan orang tuanya Ada orang yang kecewa Dengan anaknya Ada orang yang kecewa Dengan temannya Ada orang yang kecewa Dengan lingkungannya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Kenapa sih bisa hadir potensi kekecewaan Karena tidak benar menempatkan cintanya Kalau benar sekali lagi Sekali lagi Kalau benar penempatan cintanya kepada Allah SWT Potensi masalah dia jadikan ibadah Potensi dosa dia jadiin pahala Enak jadinya memandang Amin ya Allah Ada ahwat yang berhijab Berat itu ihwan Untung kita tidak disuruh di kerudung Kita cuma disuruh tutup aurat sebaik-baiknya Sudah Ahwat disuruh di hijab Ditentang sama orang tuanya Ditentang sama temennya Dicaci sama temennya Oh itu tidak mudah Sudah mulai bercadar Waduh skeptis masyarakat luar biasa Terkadang Kadang melemahkan keimanan kita Tapi saya cuma bilang Bertahanlah untuk waktu yang sementara ini Sebetapapun menyakitkannya Kata-kata orang Menghina hijrah kita Proses hijrah kita Sebetapapun menyakitkannya Orang-orang Menghina kita Mencacimaki kita Bahkan memfitnah kita Sabarlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan pernah sampai kemudian Kita melepaskan akhidah ini Jangan Sayang Dapetinnya susah Maka betul Kata Imam As-Safi'i Rakyat Allah Kata Imam As-Safi'i Melepas teman yang iman itu Mudah Mempertahankannya Sulit Istiqomah di jalan Allah itu Susah Lebih susah Kalau kita gak berusaha istiqomah Kan teman-teman ini Sebenarnya tidak suka dinasehati Dan saya juga Tidak suka memberikan nasehat Cuman teman-teman Dipaksa untuk mendengarkan nasehat Saya dipaksa untuk memberikan nasehat Maka kita ketemu nih akhirnya Saya bakal dihisap Teman-teman juga bakal dihisap Tapi yang paling banyak bakal dihisap Adalah orang yang berbicara Maka orang yang berbicara Akan terkena Sebuah firman dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentang apa yang disampaikannya Sudahkah menjadi amal atau belum Maka Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cintanya Menjadikan kita Lembut hati Untuk menerima segala ketetapan Allah Saya disini begini Harus jaga hati Teman-teman Di bawah bukan berarti Lebih hina Enggak Karena bisa jadi Teman-teman lebih mulia Daripada yang duduk disini Bisa jadi Tergantung apa Ketakuan kita kepada Allah Nerima kita Sama ketetapan Allah Ibu Teteh Jangan nyalahin suami Kalau suami Tidak sesuai Sama kehidupan kita Suami Jangan nyalahkan istri Kalau istri Tidak sesuai Dengan harapan kita Karena terkadang Ada sesuatu yang Tidak sesuai Dengan harapan kita Justru itu Untuk menguatkan Cinta kita Bukan sama pasangan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Beda Cinta suami Karena Allah Dan cinta suami Saja beda Kalau cinta suami Karena Allah Mau bagaimanapun Berbentukan suami Berbentukan Hidung Hinyai Beteng Burutuk Misal Mau bagaimanapun Sikapnya suami Sama kita Karena kita Cintanya kepada suami Karena Allah Maka kita Tidak berhenti Memuliakan suami Soba Check Coba muliain suami Bu Bikin surprise Sama suami Sambut Dengan baik Ketika di rumah Cobain nanti Ibu Teh Suami pulang Teteh Nyumpet Di balik Pintu Nanti Begitu suami Masuk Assalamualaikum Wah Kemana Teteh Ngumpet kan Di balik Pintu Nanti Teteh Kagetin Dar Astagfirullahia Al-Azim Coba lihat Respon suami Aymane kunahon Beres Naji Jadi Kie Padahal Pengen Bermanja-manjaan Dengan Suami Oh Nikmat Bermanjaan-manjaan Dengan suami Apalagi Yang sudah Suami-istri Ya yang suami-istri Tentunya Yang sudah Suami-istri Aduh Manja-manjaan Di kamar Boleh Teh Perang Guling Bareng Sasa Woy Udah Jomblo Mau Bayang Sabar Woy Ini Manalik Mas Berada Sama Istri Jangan Sampai Masalah Kecil Jadi Masalah Besar Cuman Karena Miskomunikasi Salah Dalam Berkomunikasi Salah Dalam Menyampaikan Apa Yang Diinginkan Karena Ada Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Saya Pernah Cerita Contoh Suami Masak Mie Nah Dengar Suami Masak Mie Begitu Masak Mie Mie goreng Begitu Masak Mie goreng Udah Matang Mie gorengnya Begitu Mie gorengnya Mau Disaring Ternyata Saringannya Bolong Tumpah Aja Ke Wastapel Langsung Ngadat Ke Istrinya Marah Sama Istrinya Mama Sini Panggil Kenapa Apa Tinggal Mie abdi Ke Wastapel Lihat Mie saya Jatuh Ke Wastapel Iya kan Sama Papa Ini Mama Salah Kenapa Nggak bilang Kalau Saringannya Bolong Nggak Sini Mama Pernah Pernah Ada Kisah Gini Misat Yang Curhat Mau Curhat Lagi Marahan Sama Istrinya Kenapa Salah Faham Kenapa Teman Saya Bercanda Ngeganti Nama Dia Di Handphone Saya Maka Nama Cewek Profil Ganti Sama Cewek Pas Di Rumah Di Whatsapp Makasih Yang Udah Mampir Ke Rumah Aku Coba Dibaca Kupa Majik Kana Perang Besar Terudut Ini Gimana Jadinya Saya Terfitnah Masalahnya Satu Kurang Komunikasi Ada Kesalahpahaman Suami Belum Pulang Handphone Mati Stres Istri Kenapa Jadi Stres Istri Stresnya Itu Bukan Inget Takut Suami Kenapa Bukan Kemana Biasa Nama Karokean Biasa Nama Curiga Suuzon Pada Suami Bisa Jadi Ada Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Coba Titipin Sama Allah Kalau Cinta Suami Karena Allah Tenang Regrek Regrek Itu Bahasa Indonesianya Apa Regrek Tenang Tenang Jadi Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata Maka Dalam Al-Quran Ada Beberapa Istilah Hati Hati Yang Pertama Disebut Dengan Kalimat Kolbu Apa Itu Kolbu Sesuatu Yang Mudah Berbulak Balik Maka Allah Subhanahu Wata Menyebutkan Di Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 8 Tentang Doa Ya Allah Ya Tuhan Kami Ya Rob Kami Jangan Kembalikan Hati Kami Kepada Kesesatan Kemaksiatan Setelah Engkau Berikan Kami Kenikmatan Hidayah Dan Sungguh Kami Hanya Berharap Rahmat Yang Datang Dari Sisimu Dan Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Kata Istri Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Suka Berdoa Apa Doanya Wahai Rob Yang Maha Membulak Balik Hati Manusia Tetapkanlah Hati Kami Di Atas Agamamu Kenapa Karena Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Hati Hati Manusia Itu Di Antara Jemari Jemari Allah Yang Mudah Untuk Kemudian Berbulak Balik Sekarang Semangat Buat Ibadah Keluar Dari TSB Tuh Sudah Beda Lagi Susah Istilah Hati Di Dalam Quran Berikutnya Adalah Sudur Sudur Inti Dari Jiwa Yang Disini Yang Senantiasa Mulai Dibisik Bisiki Oleh Jin Dan Manusia Sudur Ini Makanya Kalau Yang Namanya Kasmaran Beda Sama Cinta Mohon maaf Cinta Itu Mutlak Absolut Hanya Kepada Allah Tapi Kasmaran Itu Kepada Makhluk Nah Nyeseknya Disini Di Dada Pernah Enggak Rindu Sama Seseorang Yang Enggak Rindu Sama Kita Duh Maksudnya Gimana Sih Ustaz Aku Enggak Faham Pernah Enggak Suka Sama Seseorang Tapi Kita Enggak Berani Mengungkapinya Sampai Akhirnya Kalau Ngeliat Dia Cuman Ya Amun Baru Ngelewat Nanti Aja Kalau Ada Habib Muhammad Bin Anis Lewat Terasa Nyesek Di Dadanya Pemajikan Baturnya Lepas Sayang Natenya Nah Eh Pemajikan Batur Salaki Batur Nanti Habib Muhammad Bin Anis Ngelewat Ada Aja Bisikan Di Ibu Ini Lebarnya Terus Abdi Itu Padahal Yang Bencananya Buat Habib Kalau Sama Ibu Nyesek Disini Ada Pernah Nyesek Disini Nah Itulah Yang Namanya Kasmaran Sedikit Dihembus Sama Iblis Jadi Sama Setan Jadi Yang Ketiga Fuad Sesuatu Yang Mudah Sesuatu Yang Dibakar Pernah Hadir Di Kajian Motivator Motivasi MLM Dapatkan Mercy Dapatkan Kapal Pesiar Semangat Kita Biasanya Kalau Ikutan Seminar Motivasi Itu Keluar Dari Gedung Tidup Nges Ngedrop Sukses Bro Ayo Mercy Bro Nges Hirup Nges Uyuhan Jadi Gitu Nah Itulah Hati Itu Mudah Dibakar Dan Mudah Meredup Juga Fuad Yang Keempat Al-Lubb Jama' Dari Ulul Al-Bab Apa Apa Maksudnya Inti Hati Yang Paling Jujur Al-Lub Namanya Allahu Akbar Allahu Akbar Azan Kita Dengar Ada Bisikan Dari Hati Padahal Lagi Main PUBG Padahal Lagi Main Mobile Legend Padahal Lagi Main Friendly Fire Padahal Lagi Oh Oraya Nusum Sliter Apa Sleater Yang Itu Oraya Sampai Waduh Sampai Temen Saya Ada 5 Juta Main Siga Kuma Tapi Pas Nges Biasanya Panol Nges Si War Azab Cuk Orang Panji Sakti Panji Petualang Maulina Jeng Kobra Hari Maulina Urai Di HP Nges Taka Harti Kuk Amin Ini Apa Tadi Bahas Apa Azan Allahu Akbar Kita Lagi Main Games Awad Lagi Main Hagol Ada Yang Lagi Main TikTok Apa Sih Ya Allah Makin Ngaco Orang Kata Rasul Al Haya Uminal Iman Malu Itu Sebagian Dari Iman Kalau Anak Muda Sudah Kehilangan Rasa Malu Coplot Iman Asli Kenapa Sekarang Udah Nggak Ada Rasa Malunya Pasang Handphone Nggak Jauhan Ya Astagfir Al Azim Ya Allah Kenapa Untung Nggak ada Lelaki Ternyata Ayah Lelaki Yang Maka Hot Pans Astagfir Allah Ya Allah Ya Karim Mudah-mudahan Allah Belikan Hidayah Eh Lelaki Maka Hot Pans Terus Kik Tuan Goyang Or Goyang Noun Nah Nah Ketika Ngedenger Suara Azan Ada Bersihkan Dalam Hati Azan Kudus Sholat Nah Itu Namanya Alub Tapi Kita Nafsu Kita Dilawan Akhirnya Ditutup Lagi Sama Kita Yang tadinya Teteh Jujur Sebelum Teteh Dihijab Itu kan Mikir Dulu Ya Ya Mikir Pasti Pertamanya Gimana Kalau Dihijab Tapi Ada Bisikan Di Dalam Hati Ini Eh Ya Teteh Harusnya Dihijab Tapi Ah Belum Pantes Nah Itu kan Nafsu Kita Dorong Terus Sampai Nanti Ada Temen Yang Bilang Udah Hijab Nggak Wajib Nggak Usah Dihijab Dikarungan Weh Aneh Cuman Allah Cuman Nyuruh Dihijab Kok Nggak Nyuruh Teteh Dihelm Setiap Saat Teteh Maha Naik Motor Helm Dipakai Sim Mawa SNK Mawa Motor Mawa Allah Coba Asal Usul Hukum Kan Semua Boleh Kecuali Yang Diharamkan Oleh Allah Kenapa Babi Itu Haram Kenapa Allah Menciptakan Sesuatu Yang Tidak Ada Manfaatnya Katanya Allah Selalu Menciptakan Segala Sesuatu Yang Ada Manfaatnya Kenapa Allah Menciptakan Babi Dimakan Nggak Bisa Haram Babi Itu Bukan Berarti Kalau Teman Teman Ketemu Babi Babi Haram Payan Payan Tengah Boleh Kau Mereka Bagi Parah Babi Itu Katanya Katanya Kata Ahli Babi Itu Adalah Hewan Yang Mengumpulkan Setiap Virus Racun Bagi Yang Bisa Mencelakakan Manusia Dikumpulin Sama Babi Eh Keurang Didahar Eh Sama Kita Dimakan Salah Jadinya Beracun Be Kena Penyakit Udah Babimu Biarkan Hidup Aja Biarkan Aja Enggak Usah Ditenakin Juga Biasain Kasih Mau Hiji Sok Udah Biasa Kalau Dimakan Sama Harimau Boleh Ya Boleh Kalau Dimakan Sama Kita Jangan Kita Kalau Makan Harimau Jangan Karena Giginya Bertaring Kan Harimau Ya Enggak Usah Mantan Saya Boleh Dimakan Usah Haram Soalnya Giginya Bertaring Juga Dah Balik Lagi Alup Itu Inti Jiwa Yang Paling Jujur Teteh Datang Kesini Maka Sendal Swallow Pulang Begitu Turun Dari Bawah Tangga Ada Sendal Luis Putong Nah Teteh Mau Ngambil Begitu Sama Teteh Mau Diambil Ada Bisikan Di Hati Jangan 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 Bukan Punya Kamu Bukan Punya Kamu Punya Orang Punya Orang Punya Orang Tapi Teteh Ngeliat Lagi Sendal Teteh Yang Sudah Tinggal Daging Teteh Ini Yang Namanya Napsu Padahal Sudah Dikasih Jalannya Sama Allah Dikasih Apa Jalan Sarananya Quran Surat Asyam S8 Ada Jalan Pujur Ada Jalan Takwa Tinggal Pilih Mau Kajian Atau Enggak Kalau Niatnya Karena Allah Enggak Akan Tergantung Sama Temen Ayo Kajian Bro Orang Terjadi Terjadi Kalau Niatnya Karena Allah Berangkat Sendiri Bismillah Berangkat Ayo Jujur Disini Awad Yang Datang Kesini Yang Tadinya Mau Sama Temen Jadi Enggak Jadi Tapi Jadi Kurang Onkos Ada Sekang Boni Ganti Langsung Ada Yang jauh Datang Kesini Siapa Yang datang Ibu Datang Sendiri Kesini Sendiri Atau Sama Temen Sama Temen Ibu Sendiri Sudah Kenalan Sama Bunda Bunda Yang Lain Nanti Kenalan Ya Bu Ya Biar Ada Temen Bisa Minjem Uang Enggak Enggak Ibu Dari Mana Tempat Tinggal Bu Buah Batu Naik Kesini Naik Gojek Naik Angkot Ya 50.000 Rupiah Buat Ibu Ya Ganti Onkos Pulang Yang Ibu Yang Di Belakang Tadi Dari Mana Ibu Purwakarta Nyasar Atau Gimana Sengaja Kesini Sengaja Pengen Ketemu Habib Muhammad Bin Anies Atau Karena Allah Oh Karena Allah Ya Ibu Sama Siapa Suami Oh Sama Suami Oh Udah Ada Yang Nanggung Berarti Aman Berdua Sama Anak Oh Enggak Berdua Pakai Mobil Motor Bus Rental Oh Rental Mobil Saya Kasih Bensin Bu Ya 100.000 Rupiah Ada Lagi Ahwat Yang Jauh Dateng Iya Ibu Dari Mana Cibiru Oh Cibiru Masih Banjir Enggak Sama Siapa Ibu Sendiri Sendirian Pakai Motor Pakai Bus 50.000 Rupiah Buat Ibu Yang Ikhwan Sabar Yang Ikhwan Perjuangan Itu Memang Begitu Seperti Biasa Ada Yang Astagfirullah Astagfirullah Ya mohon maaf Itu yang bisa saya sampaikan Kalau ada yang Karena Habib Ali sudah datang Kan tadi Akhwat Pengen banget Ketemu Sok atau Tah 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 Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Nanti kita bisa lagi Berlomba-lombalah dalam kebaikan Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila hitafiq wal hidayah